Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran Kabinet Indonesia maju untuk segera menindak lanjuti kesepakatan yang dihasilkan pada KTTG20. Presiden menginginkan pembentukan Satgas yang bertugas mengeksekusi proyek yang bersifat multilateral dan bilateral. Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran Kabinet Indonesia maju untuk menindak lanjuti hasil yang telah disepakati di konferensi tingkat tinggi G20 dengan membentuk Satuan Tugas. Kepala Negara menjelaskan terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai 238 miliar dolar AS dan 140 proyek bersifat bilateral senilai 71,4 miliar dolar AS. Pada pengantarnya dalam rapat terbatas evaluasi G20 di kantor Presiden Jakarta pada Senin 28 November, Kepala Negara meminta semua program maupun proyek inisiatif segera dieksekusi dengan cepat, juga meminta percepatan komitmen investasi. Presiden menegaskan jangan sampai komitmen yang sudah ada tidak bisa terrealisasi di lapangan. Selain itu komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan di MRT Jakarta serta kerjasama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra dan lain yang menurut Presiden juga harus ditindak lanjuti.